Pemirsa, Founder and Chairman Indonesia Center for Air Power Studies, Cepi Hakim angkat suara soal ruang udara di atas Kepulauan Riau, dan Natuna yang kembali menjadi hak Indonesia. Cepi Hakim memberi apresiasi, namun waktu yang lebih dari 70 tahun membuktikan bahwa Kesatuan Udara Indonesia belum berdaulat, sehingga ini menjadi PR pemerintah ke depan. Tadi kita patut menyambut gembira ya, bahwa sekarang setelah 70 tahun lebih, 75 tahun lebih, kita sudah dikembalikan dalam tanda petik wilayah udara kedaulatan kita kepada pemerintah Republik Indonesia. Tetapi ada catatan penting di situ, karena di sektor A dan sektor B, nanti tolong dilihat, saya belum melihat detail perjanjiannya, tapi saya mendengar bahwa sektor A dan sektor B, level zero, level sampai 37 ribu feet, itu didelegasikan pada otoritas penerbangan Singapura. Artinya bahwa kita tidak berdaulat sama sekali di situ, kita tidak merdeka di situ. Mengapa? Kalau kedaulatan negara di udara, ukurannya ada tiga hal. Yang pertama adalah control of the air, yang kedua adalah use of airspace, dan yang ketiga adalah law enforcement. Selama kita tidak bisa menjalankan ketiga hal ini, itu sebenarnya kita tidak merdeka, kita tidak punya kebebasan di situ, di wilayah udara kita sendiri. Terima kasih telah menonton!